Amerika Serikat menekan Israel untuk memindahkan warga sipil apabila hendak melanjutkan serangan ke jalur Gaza. Terkini dikabarkan pejabat pemerintahan Biden tengah berdiskusi dengan pihak Israel terkait bagaimana cara melindungi ribuan warga sipil yang melarikan diri ke Gaza Selatan apabila tentara menargetkan wilayah tersebut pasca gencatan senjata. Diketahui Israel diperkirakan akan memfokuskan operasi militernya di Gaza Selatan. Hal itu dikarenakan menurut intelijen Amerika Serikat kepemimpinan Hamas telah melarikan diri ke wilayah tersebut. Mengingat pula tujuan Israel menyerang wilayah Gaza ialah untuk menghabisi militan Hamas. Atau soal itu Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memperingatkan pengumusi Palestina agar tidak kembali dari wilayah selatan. Sebab gencatan senjata yang Israel dan Hamas yang dilakukan sejak kejumat 24 November memberikan kelonggaran bagi ribuan warga Palestina di jalur Gaza. Berkait keinginan warga Gaza yang kembali ke wilayah selatan, analisis satelit menilai hal itu akan menjadi tantangan kemanusiaan yang signifikan. Pasalnya sekira 40 hingga 50 persen bangunan di Gaza dinyatakan telah rusak total. Sebagai informasi secara pribadi Presiden Amerika Serikat, yakni Joe Biden, tidak ingin melihat IDF melanjutkan serangan udara ke jalur Gaza. Pasalnya serangan palsukan pertahanan Israel yang terjadi pada awal perang telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran yang sangat luas. Terkini pihak Israel belum menanggapi perihal pernyataan Joe Biden itu. Kedatian demikian sejumlah pejabat Amerika Serikat menyatakan optimisme Israel terpersedia mempertimbangkan gagasan tersebut. Dikabarkan hingga kini para pejabat Amerika dan Israel akan terus melakukan kontak selama perang Israel Hamas mengenai taktik militer IDF. Diskusi tersebut menjadi semakin penting lantaran genjatan senjata yang ditengahi oleh Amerika, Hatar, dan Mosir akan berakhir. Terima kasih telah menonton!